Intro Citra Kirana berniat membangun image positif soal pernikahannya dan rezeki Aditya dengan pamer video mesra. Namun video itu malah memicu perang komentar netter soal sosok Weni Aryani. Citra Kirana hingga kini tak mau buka suara atas isu masa lalu rezeki Aditya. Alih-alih bicara, Ciki justru kian kompak memamerkan kemesraan dengan rezeki. Hal ini terlihat saat Ciki mengunggah video TikTok di Instagramnya. Dalam video, Ciki Lipsing menyanyikan lagu bertema rindu terhadap pasangan. Sempat pamer ekspresi gunda, terkuah kalau Ciki ternyata tak sendirian di dalam mobil. Tampak sosok rezeki sang suami yang setia menemani. Ciki pun memamerkan sikap penuh sayang kala membelai pipi rezeki. Rindu tiap hari, walaupun tiap hari ketemu, ujar Ciki. Miss you, balas rezeki. Sebagian netter rupanya sempat berkomentar soal memuji sikap romantis Ciki dan rezeki. Sebagian menyentil sosok Weni Ariyani yang sebelumnya sempat muncul membahas isu masa lalu rezeki dan anak di luar nikah. Netter hingga kini masih menilai Weni berniat mengganggu keharmonisan rumah tangga rezeki dan Ciki. Panik gak panik gak panik lah masa enggak, yang lain niat merusak eh malah makin lengket, ujar netter. Perasaan gak niat mau merusak deh, cuma mau anaknya diakuin aja, seru netter yang rupanya malah berdebat di kolom komentar. Terus kamu percaya gitu? Ya mikirlah saat kamu sudah jadi suami istri terus ada orang tiba-tiba minta pengakuan anak, apa kehidupan rumah tangga kalian bakal tetap sama seperti sebelumnya. Simbawe pasti tau itu? Jadi gak salah kalau orang bilang dia ingin merusak karena momennya begini padahal dia punya waktu 6 tahun sebelum rezeki beristri untuk itu. Untung citraga terusik dan mereka saling cinta jadi rumah tangganya aman tengteram, timpal netter. Gimana sudah tanggung jawab sama anaknya yang perempuan, kasihan tuh anak tidak berdosa, akui anaknya darah dagingnya sendiri Allah maha tahu perbuatan hamba-hambanya, ujar netter lainnya. Minta akuin aja tuh sama suami dotnya, jangan minta diakuin ke suami orang. Waktu hamil, siwe status ut punya suami. Yang jadi suami siapa, yang suruh ngakuin anak siapa, balas netter.